P.T. Jolin Permata Buwana, salah satu developer perumahan di kawasan Batu Haji, menggelar acara berbuka bersama dengan anak yatim. Acara buka puasa bersama ini dilakukan di kantor P.T. Jolin Batu Haji. Serangkaian bacaan naid suci Al-Quran dibawakan oleh salah satu anak yatim. Setelah pembacaan naid suci Al-Quran dilanjutkan dengan mendengarkan tausiyah dari salah satu anggota DPRD Batam, safari Ramadan. P.T. Jolin Permata Buwana, mengajakkan buka bersama dengan partai asuhan alam kelas yang hadir hari ini sekitar 30 anak panti asuhan. Kemudian kita undang juga sebagai pengisi safari Ramadan-nya, yaitu Anggota Dewan, Pak Safari Ramadan. Kebetulan beliau sebagai ketua partai saya di Praksipan. Siti selaku General Manager P.T. Jolin menerangkan kegiatan berbuka puasa tersebut adalah kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh pihaknya. P.T. Jolin adalah salah satu anak cabang dari Cipta Group. Saat ini P.T. Jolin sedang menggarap salah satu lahan yang ada di kota Tanjung Pinang dan telah mendirikan salah satu perumahan high class dengan harga ratusan juta rupiah per unitnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.